Hai tatapan matanya tajam tapi kalau belum biasa-biasanya itu tatapan tajam itu seperti apa Nah itu nah ini untuk sisik nah sisik diusahakan itu titik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera sehat selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Allah SWT miliamin jalur penalamin baikkan kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadi Cukreng yang selalu mengajak Sinau bareng dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam Hai pekan kawan untuk kali ini Wadi Cukreng mau berbagi sedikit pengalaman atau berbagi eh untuk menjawab yang untuk menjawab pertanyaan ada yang bertanya tentang kalau memilih guru perkutut yang eh mak yang gampang manggung itu yang bagaimana atau gampang bunyi atau yang bersuara bagus satu yang bagaimana itu eh jadi untuk kali ini Wadi Cukreng mau menjawab dan itu ini untuk contohnya ini burung berputut ini juga sudah mulai bunyi sudah mulai manggung di waktu-waktu siang kadang malam-malamnya juga malam-malam ya pas rame atau ini sebetulnya burung ini dibilangnya itu eh latah ya Jadi kalau ada suara burung burung yang lain dia pasti ikut 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 bunyi itu jadi yang dibilang gampang bunyi itu biasanya itu burung burung latah atau yang dibilangnya itu kalau di burung labet atau burung yang lain itu kan yang carilah burung yang latah jadi biar biar cepat bunyi atau bagaimana jadi ini burungnya itu memang 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 begitu jadi burungnya ini kalau ada suara burung lain ini pasti nyaut apalagi dipancil pakai MP3 nyaut dan juga tidak ada suara pun kalau pas lagi saatnya atau hawanya ini enak buat manggung dia manggung dengan sendirinya nah ini kiri-kirinya untuk untuk contoh ya untuk contoh Hai Dan burung ini juga belum lama ibarat kae ini dari-adarkir Om Ngom Yok kitu langsung Sore nya bunyi S Eh lah Eh lah Ayo buat contoh Ayo kita Soting Nah Nah ini Burungnya Kita Soting dulu Nah ini Untuk contohnya Nah Ini Burungnya Kelihatan enggak Yang agak enakan Maaf kawan-kawan Di belakang backgroundnya Background aquarium Bocah Dia senang aquarium Gagias Nah ini contohnya Lebih gampang lagi Nah Oke Gimana sih Ini jelas enggak sih Nah Ini untuk Contohnya Contohnya Untuk burung yang Istilahnya apa ya Yang gampang bunyi Yang suaranya Gampang bunyi Dan tidak Kalau ini tidak ada katurangan Ini untuk Anggungan Jadi contohnya Seperti ini Nah Diawali dari Kepala Nah Kepala Seperti ini Saya tidak bisa Menggambarkan Atau Menyebutkan Nah Seperti inilah Kurang lebihnya Dari leher ini Dari leher Bawah Sama atas itu Terlihat besar Nah Tidak kecil Nah Besar kan Nah Ini besar Terus Paruhnya Pendek Dan tebal Nah Ini calon Bersuara Tebal Nah Kalau kristal Ya kristal tebal Kalau besar Ya besar tebal Nah Itu kurang lebihnya Nah Nah Contohnya Begini Ini Yang jelas Itu yang Jantan Jadi yang jelas Itu yang jantan Nah Jantan Ini Seperti ini Kurang lebihnya Jadi untuk leher Itu besar ya Dari Kan ada yang lehernya Kecil Tapi ini Ini besar Dan untuk Penampakan Dari Depannya Begini Nah Tuh Tatapan matanya Tajam Tapi kalau Belum Biasa Biasanya Itu Tatapan tajam Itu Seperti apa Nah Itu nanti Belajar pelan-pelan Nanti bisa Untuk Membedakan Tajam Atau tidak Karena Itu Membutuhkan Kebiasaan Ya Membutuhkan Pengalaman Juga Nah Paruhnya Lihat Aduh Silau Ini Ada lampu Nah 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 Untuk Segi Mukanya Nah Ini baru mukanya Ini kan Kalian Untuk Muka Nah Terus Kita Turun Ke Ules Ata Eko Ules Apa Namanya Ini Untuk Segi Bulu Gr Eh Tenang 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 Ini Buat Contoh Bulunya Tapi Kalau Untuk Lurik Itu Biasanya Ke Yang Lembut Luriknya Itu Kecil-kecil Lembut Nah Yang 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 Dipegang Bulunya Ini Kalau Dipegang Itu Tidak Kasar Tapi Seperti Kapas Walaupun Yang kasar Pun Ada Yang Gampang Bunyi Tapi Biasanya Suaranya Agak Kasar Dan Ngotot Biasanya Itu Yang Agak Bulunya Agak Kasar Itu Biasanya Jarang Bunyi Tapi Kalau Ada Yang Bunyi Biasanya Ngotot Dan Kalau Yang Ini Suaranya Kalau Ini Untuk Dipegang Empuk Seperti Kapas Nah Contohnya Itu Seperti Itu Terus Di Samping Itu Untuk Maaf Pegang Agak Kesulitan Nah Nah Ini Untuk Sisik Nah Sisik Diusahakan Itu Tidak Ada Silang Atau Dibilangnya Itu Rapi Ya Kalian Nah Untuk Sisiknya Itu Rapi Lurus Lurus Nah Gimana Ini Nah Kanan Dan Kiri Nah Lurus Kanan Dan Kiri Dan Kalau Anggungan Biasanya Wande Cukre Enggak 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 Pake Itungan Mau Berapa Aja Tapi Ini Tergantung Dari Kawan Kawan Itu Mau Pake Sisik Itungan Atau Silahkan Kalau Enggak Juga Enggak Enggak Apa Yang Yang Penting Suaranya Nah Ini Untuk Contohnya Sisiknya Itu Lurus Lurus Tidak Ada Silangnya Nah Nih Dan Halus Karena Ini Berhubung Silau Tidak Kelihatan Agak Susah Untuk Mencontohkannya Begini Lurus Lurus Untuk Lurus Nah Kalau Hitungan Itu Kalau Bisa Kalau Ada Kalau Mau Pake Itu Pake Yang Hitungan Yang Peksi Peksi Jadi Untuk Anggungan Nah Hitungannya Yang Peksi Peksi Nah Dan Untuk Ekor Juga Kalau Ekor Tidak Berpengaruh Tapi Ini Untuk Kalau Kelembutannya Itu Pengaruh Juga Nah Saya Ulang Kembali Dari Segi Kepala Nah Seperti Ini Ini Kepala Dan Untuk Paruhnya Nah Untuk Tatapan Mata Tajam Nah Berdegul Kalau Untuk Apa Ini Namanya Paruhnya Itu Berdegul Nah Berdegul Tebel Berdegul Tebel Dan Untuk Kalau Ada Kalau Ada Itu Yang Disininya Itu Agak Ngerungga Agak Ngerungga Nah Kalau Ada Kalau Ini Tidak Dan Disini Kalau Diraba Itu Ada Dekokan Dekokannya Itu Dalam Dalam Dan Panjang Nah Itu Biasanya Untuk Kesetabilan Suara Ini Dalam Ini Ini Dalam Cuman Enggak Enggak Kelihatan Dari Dari Sini Sampai Ketengah Ini Dalam Ini Sudah Terbukti Memang Sudah Bunyi Cuman Waktu Itu Sampai Sekarang Belum Dapat Video Untuk Manggung Nah Dan Untuk Berikutnya Selain Kepala Dari Kepala Selain Untuk Kepalanya Terus Untuk Bulu Nyampuk Seperti Kapas Dan Untuk Jarinya Sisiknya Itu Yang Lurus Lurus Rapi Nah Kalau Mau Pakai Itungan Cari Yang Itungannya Yang Jatuh Ke Peksi Itu Kalau Mau Pakai Kalau Enggak Juga Enggak Apa-apa Yang Penting Dari Seki Kepalanya Aja Yang Jelas Jantan Nah Kan Gitu Kan Kawan Baik Kan Mudah Mudahan Untuk Video Kali Ini Bermanfaat Untuk Menentukan Atau Memprediksi Namanya Prediksi Untuk Prediksi Burung Perkutut Yang Rajin Bunyi Atau Yang Gampang Bunyi Jadi Istilahnya Itu Ciri-ciri Seperti Apa Burung Perkutut Yang Rajin Bunyi Atau Yang Gampang Bunyi Saat Di Ombyokan Atau Burung Dari Ombyokan Kan Begitu Ini Kan Baik Kan Mungkin Untuk Video Kali Ini Saya Cukup Ini Aja Kalau Ada Yang Mau Bersaran Kritik Atau Mau Menambahi Atau Mungkin Kalau Ada Yang Mengoreksi Silahkan Barangkali Yang Saya Sampaikan Ini Salah Saya Ucapkan Terima Kasih Kalau Ada Yang Mengoreksi Baik Kawan Mungkin Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai